Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang ada di Kabupaten Laut Kutara. Tadi dalam laporan semestinya ada 96 pimpinan kota pesantren yang diundang, tapi ini lebih dari setengahnya kayaknya. Setengah lebih satu. Jadi kalau mengambil keputusan ini sudah konon, ya keputusnya seperti apa, nanti dipimpin oleh Ketua yang KPV. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, para kiai, para pimpinan kota pesantren dalam kegiatan lantai lantai ini. Betul kata Pak Kasih tadi, memang dalam rencana tahun 2024 ini, yang mana rencana ini sudah kita rencanakan dari bulan Desember, tahun yang lalu, saya inginkan memang pertemuan-pertemuan dengan para pimpinan kota pesantren itu bukan hanya satu tahun sekali, tapi kalau bisa pertemuan, nah itu saya waktu itu seperti itu mintanya. Namun demikian, karena kita memang di Kementerian Agama itu yang disebut pendidikan itu bukan hanya kota pesantren. Di situ ada pendidikan mandrasa, di situ juga ada pendidikan agama dan keagamaan atau PAAB. Jadi ada tiga ada di Kementerian Agama. Nah, karena ada tiga inilah dapur, tiga inilah yang harus berbagi. Maka mungkin tahun ini baru terlaksana satu kali, Pak. Ya, tapi Alhamdulillah, syukur kira-kira Tuhan S.W.T. untuk pertemuan 2024 ini, satu kali daripada kegiatan kolakok. Yang mana kemarin di Darwan Boyer, apa itu namanya Pak Kasih? MPD, ya. Artinya sudah dua kali, ya. Untuk kegiatan yang menyebut daripada kondok-kondok pesantren. Bapak, Ibu, Bapak, Bapak, para Kiai, Pimpinan Pondok Pesantren yang saya tajimi, kita semua ini adalah merupakan pemimpin. Kita ini adalah merupakan orang tua daripada anak-anak asum kita. Para santri dan santriwati yang ada di kondok kita masing-masing. Yang mana kehadiran daripada kondok pesantren ini adalah merupakan suatu lembaga pendidikan yang paling tua. Sebelum merdeka, kondok pesantren ini sudah ada. Dan nyata dalam kegiatan kemerdekaan pun peran daripada Pak Pak Kasih untuk mengikuti kemerdekaan ini dan memperjuangkan kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan. Ini sudah sama-sama kita akui. Apalagi sekarang dengan digurirkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang kondok pesantren, maka kondok pesantren semakin kuat. Dan disitulah negara hadir untuk mengurusi daripada kondok pesantren. Ini syukur Alhamdulillah. Kalau dulu kan belum ada ya Undang-Undangnya. Tapi sekarang Alhamdulillah Undang-Undang tentang kondok pesantren sudah ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak-Bapak, warung-warung diayu, pimpinan kondok pesantren yang saya tajimi. Saya mungkin hanya mengingatkan saja agar apa sih tugas protokfungsi daripada kondok pesantren ini. Paling tidak, tugas protokfungsi daripada kondok pesantren ini adalah mempertahankan eksistensi sebagai lembaga pendidikan sekaligus menjaga nilai-nilai norma keagamaan yang ada di masyarakat. Inilah yang paling yang paling penting. Bisa diwujudkan pertama adalah sebagai fungsi daripada kondok pesantren adalah fungsi daripada pendidikan. Bapak-Bapak, para pimpinan kondok pesantren yang saya tajimi, kita sama-sama tahu dan memang semua selayaknya ada di setiap pimpinan kondok pesantren pasti ada pendidikan. Pasti ada yang pendidikan. Baik itu yang formal ataupun yang tidak formal. Sama-sama dalam mendidik mengajarkan, mengarahkan daripada anak-anak didik kita atau poros santri dan santri santriwati. Nah, saya harapkan dalam proses pendidikan ini tentunya kita nanti akan berinteraksi antara para kiai dengan para santriwan atau porosantriwatinya. Nah, akhir-akhir ini sering dengar kita di media masa tentang kejadian-kejadian di beberapa tempat yang kira-kira tidak pantas untuk kita laksanakan atau tidak kita lakukan. Nah, ini mohon untuk di Kabupaten Lampung Utara kejadian-kejadian yang sering ditayangkan di televisi. Apakah itu kekerasan? Membuli dan sebagainya dan sebagainya ini mohon kita jaga sama-sama jangan sampai terjadi. Karena kita paham itu yang saya tadi katakan di depan bahwa dalam proses pendidikan itu pasti ada interaksi antara pendidik dalam hal ini porokiai dengan para santriwan apapun santri santriwati. Inilah kita yang harus jaga. Bagaimana supaya anak-anak diri kita porosantriwan dan porosantriwati ini merasa terhayomi. Merasa nyaman. Manakala kita sedang belajar di kontor pesantren-pesantren. Inilah harapan kita semua. Jangan sampai terjadi dan saya tadi katakan di depan di beberapa daerah terjadi. berkaitan dengan hukum. Karena anak-anak diri kita para santriwan santriwati merasa tertekan. Ya. Merasa dibuli dan seterusnya dan seterusnya. Ini jangan sampai terjadi di kontor pesantren kita. Kemudian juga dalam proses pendidikan ini saya harapkan juga memang itu yang saya tadi katakan bahwa fungsi dari pada kontor pesantren yang pertama adalah fungsi pendidikan mengajarkan tentang berbagai ilmu. Apakah itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan sekarang sudah kepada layih sekil yang keahlian. Mungkin ada beberapa kontor pesantren yang mengajarkan tentang pertanian mungkin perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini tidak salah. Ini adalah betul adanya. Karena memang kita membuat santri itu untuk nanti hidup bercampur dengan masyarakat. Tiba-tiba dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya atau ilmu-ilmu kumum. Nah inilah fungsi daripada pendidikan. Saya harapkan dalam proses pendidikan juga ini porsinya disesuaikanlah dengan keadaan kontor-kontor pesantren kita. Mungkin pada saatnya harus banyak ilmu-ilmu agamanya. Tapi nilai kesempatan juga ilmu-ilmu kumum dikasih kesempatan untuk mempelajarinya. Sehingga anak-anak diri kita para santriwan-santriwati yang ada di kontor pesantren kita ini juga nantinya tidak kalah bersaing dengan anak-anak yang tidak bermondok atau tidak bersekolah di kontor pesantren. Nah inilah yang harus kita kita jaga kita langsanakan dan kita lestaikan. Maka itu saya di awal dikatakan bahwa kita paling tidak menestarikan fungsi pendidikan eksistensi pendidikan yang ada di kontor pesantren. Bapak-bapak korokiai pimpinan kontor pesantren yang saya tajimi kemudian juga saya mengingatkan tentang fungsi yang berikutnya adalah fungsi dakwat untuk kontor pesantren ini. Jelas adanya bahwa kita selama bergelut di kontor pesantren identik dengan ilmu-ilmu agama. Yang mana nantinya tentunya kita harus berdakwakan mensiharkan kepada masyarakat. Nah inilah anak-anak didik kita tentunya harus dibekali bagaimana cara dakwah cara mensiharkan agama Islam kita kepada masyarakat-masyarakat banyak. Sehingga pada saatnya sudah siap anak-anak didik kita santriwan-santriwati kita untuk terjun di masyarakat. paling tidak bisa memimpin doa kira-kira ini. Paling tidak bisa ya seperti inilah pembawakan cara misalkan. Paling tidak. Terlebih-lebih kalau bisa sampai dengan ceramah menyampaikan tabling kepada masyarakat. Inilah fungsi daripada dakwah. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati yang saya banggakan polo kiai kompon pimpinan pada pesantren. Kemudian sudah saya mengingatkan selain dari dua fungsi ini yang lebih penting lagi adalah kita berinteraksi sosial dengan masyarakat. Maka tugas fungsi kita yang berikutnya paling tidak adalah fungsi sosial. Saya harapkan pondok-pondok yang ada di Lampung Putara ini tidak inklusif. Tidak menutup diri. Tetapi kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar. bergaul dengan masyarakat masyarakat sekitar. Sehingga kehadiran kita di masyarakat merasa dibutuhkan. Kehadiran kita di masyarakat kita bisa berkumpul bersama. Saling gondong rayang saling membantu. Manakala ada kegiatan-kegiatan di polo pesantren mungkin masyarakat sekitar bisa dilibatkan. Begitu pula manakala ada kegiatan-kegiatan di masyarakat tidak ada salahnya. Kalau para santriwara santriwati diikutkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakat. Nah inilah fungsi-fungsi tugas-fungsi kita sebagai pimpinan kondok pesantren untuk kita bisa berkiprak khususnya yang ada di Kabupaten Kabupaten Lampung Utara. Tetapi juga tidak salah para kiai ya para pimpinan kondok pesantren kita juga mungkin akan mengembangkan ekonomi perekonomian di kondok pesantren. Syukur Alhamdulillah kemarin pada tahun 2023 ada digunirkannya program inkubasi ya. Itu sudah beberapa kondok pesantren untuk Lampung Utara berapa Pak? Kasih. Ada enam ya. Nah ini adalah merupakan embryo. Merupakan embryo untuk mendidik para santriwan dan santriwati keluar kebesar kondok pesantren untuk kakacara mungkin berbisnis. Apakah disitu integrator itu bisa saja membuat tokoh atau bisa saja mungkin pertanian atau peternakan dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita santriwan-santriwati juga diajarkan bagaimana mengelola tentang bisnis atau perekonomian khususnya yang ada di kondok kondok pesantren. Nah inilah beberapa hal negara hadir untuk bagaimana supaya memajukan kondok pesantren yang ada di menggabungi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Namun demikian kita juga sadar seperti bantuan-bantuan untuk kondok pesantren kemarin yang dapat BOP mungkin belum sepenuhnya dapat ya Pak Kasih? Belum juga ya? BOP. Kemudian juga untuk rehab juga baru berapa kemarin Pak Iyaya tempat pesantren aduh belum juga rehab ya? Kayaknya sudah satu tempat pesantren apa Pak Pak Pak? Yang yang lain mungkin kita juga akan muncul semua nah ini jadi dengan adanya kita bertemu seperti ini bersilaturah ini selain memang akan memanjangkan umur kita dimurunkan riki informasi-informasi seperti inilah yang nanti akan didapatkan oleh kita semua bagaimana bagaimana nanti sharing kok kondok pesantren si A ini korokia ini kok bisa mendapatkan incubator kok bisa mendapatkan rehab mungkin disinilah kita sharing bagaimana caranya ya bagaimana caranya tetapi itu yang saya tadi katakan bahwa memang negara ya mempunyai keterbatasan untuk menyalurkan daripada dana-dana namun demikian kan mungkin pemerintahan ini bukan hanya tahun inisannya mungkin tahun depan tahun depan dan terutnya insya Allah nanti bantuan pun akan bergulih makanya kemarin dalam yang gede yang di dalam oil itu kan diajarkan bagaimana cara memasukkan daripada santriwan-santriwan hati kepada emis ponopesantren nah ini bapak-bapak para pimpinan ponopesantren emis ini jangan dianggap sepele sekali lagi emis ini jangan dianggap sepele tetapi semua pangkalan data berawal dari data emis untuk menilai sebuah ponopesantren layak tidak hanya mendapat bantuan salah satunya adalah datanya diambil dari emis manakah emisnya kosong tidak diisi emisnya carut-marut tidak baik tidak bagus emisnya maka inilah pertimbangan pertimbangannya ya karena sekarang bukan zaman seperti dulu asal-asal comot saja yang penting dengan ponopesantren ponopesantren saya kenal baik itu yang akan kita kasih tidak seperti itu tapi semuanya berbasis kepada data nah data untuk ponopesantren adanya di EMB jadi saya harapkan kemarin pada waktu FGD ya tolong operatornya itu dipungsikan operator daripada emisnya dipungsikan sehingga manakala kasih PDPontren membutuhkan data-data tentang ponopesantren kita tinggal ngambil saja tidak bisa cari-cari ini jadi sekali lagi keberadaan emis yang sudah kemarin kita lati dalam FGD ini jangan dianggap sepeda tapi laksanakan manakala nanti emisnya sudah dibuka silahkan masuk silahkan direvisi karena emis ini tidak selamanya terbuka ada waktu-waktunya ada waktu-waktunya ini saling komunikasi kapan waktunya emis dibuka kapan tidak bisa dibuka dan seterusnya dan seterusnya bapak-bapak porokiai yang saya tajemi dan saya banggapkan kemudian juga kemarin kementerian agama sepuluh alhamdulillah sudah melaksanakan pelatihan tentang manajemen daripada kondok pesantren yang kita laksanakan kemarin kerjasama dengan Lok Adiklak Bandar Lampung yang dilaksanakan di MTS 1 Lampung Utara betul ya Pak? terima kasih namun demikian mungkin juga belum menyentuh kepada seluruh podok podok pesantren baru berapa kemarinnya di MTS 35 ya alhamdulillah jadi manajemen tentang podok pesantren juga ini perlu kita kita menangin bagaimana mengelola tentang podok pesantren kemarin lah belajar pada saat kita melaksanakan pelatihan manajemen tentang podok podok pesantren inilah beberapa hal ya upaya-upaya kami kantor kementerian agama untuk bisa bekerja untuk bisa mengakui eksistensi daripada keberadaan podok-podok pesantren itu yang saya tadi dikatakan pertama paling tidak eksistensi pendidikan yang ada di podok pesantren ini masih bisa diakui kemudian juga milih dilihat keagamaan masih bisa kita tebarkan di masyarakat nah manakala tiga podok fungsi daripada podok pesantren itu fungsi pendidikan kemudian fungsi dawar kemudian daripada fungsi apa namanya sosial bisa kita laksanakan dan bisa kita terapat dan juga istiqomah mudah-mudahan akan dihasilkan para santriwan dan santriwati yang soleh dan soleh amin itulah tugas kita bersama tidak sebenarnya kita tidak bisa dilaksanakan oleh santriwati saja tetapi kerjasama semua pihak baik itu orang tua walir santri kemudian korok kiai korok pendidik kemudian kami juga di kementerian agama manakala bersinergi insya Allah tugas pokok fungsi yang saya sebutkan tadi kemudian kita laksanakan acara istiqomah akan menghasilkan santriwan santriwati yang sesuai dengan tujuan kita itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan nanti saya pesankan Pak kiai Pak ketua FKPP nanti silahkan diskusi polak karena ini jarang-jarang terjadi kita bertemu dengan para pimpinan para pesantren mungkin ada yang bisa disarankan kepada pemerintah atau bisa yang menjadi keputusan bersama sehingga nanti bisa bermanfaat paling tidak untuk para pesantren kita umumnya untuk rakyat Lampung Utara mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa kita laksanakan itu saja mungkin terima kasih atas kebersamaan ini mohon maaf pelaksanaan ini dilaksanakan di Biptauluda Pak karena Lampung Utara pemenang-pemen Lampung Utara sekarang lagi sedang berbenah diri ya sedang berbenah diri nah insya Allah pertemuan berikutnya kami mempunyai gedung namanya pembangunan PLBUD ya artinya itu adalah milik kita bersama jadi nanti insya Allah PLBUD itu kegiatan haji umur dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu bisa kita laksanakan di lantai dua kalau Bapak lewat di kemudian agama di samping rumah Bupati masih ditutup sudah lantai dua itu sudah insya Allah hampir jadi 80% 90% nanti insya Allah kita kegiatan-kegiatan keagamaan ya akan dilaksanakan di gedung itu mudah-mudahan kita bisa laksanakan cepat-cepat ya terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam